yuhu kembali lagi bersama anak magang di channel wiseteria kali ini aku akan berbagi tentang part dan juga elemen yang ada di game Honkai Star Raya yuk kita masuk langsung dalam pembahasannya sekarang aku akan menjelaskan tentang part terlebih dahulu part di sini dapat diartikan sebagai kelas atau job pada karakter jadi biar kalian nggak bingung part itu adalah kelas semacam warrior healer archer dan lain-lain pada beberapa game yang biasa kita mainkan oke di dalam game Honkai Star Raya terdapat beberapa part yang sudah dikeluarkan dengar-dengar sih masih ada beberapa part baru lagi yang akan muncul ke depannya total ada tujuh part saat ini yang ada di Honkai Star Raya yaitu 1 destroyer 2 Hunter 3 nus 4 concot 5 nihility 6 prefer session 7 fertility nah apa sih perbedaan dari tujuh part tersebut aku akan membahasnya satu-satu kita masuk ke part yang pertama yaitu the destroyer karakter yang memiliki part ini unggul dalam menyerang di posisi depan terutama dalam pertahanan dan juga serangan jarak dekat karakter dengan part destroyer adalah yang terkuat saat bertarung sendirian dalam pertempuran kedua ada The Hunter karakter yang memiliki part ini akan memiliki kerusakan single target yang luar biasa serta sangat penting dalam pertempuran jarak jauh ketiga ada Denus karakter yang memiliki part ini dapat mentargetkan lebih dari satu target atau dapat kita sebut serangan AOE part ini dapat menggunakan kemampuan mereka untuk mengubah situasi pertempuran keempat ada de concot karakter part ini dapat memberikan semacam buff kepada teman yang akan meningkatkan kekuatan pertempuran secara keseluruhan kelima ada Deni hiliti berbeda dengan part yang satu ini karakter yang memiliki part ini dapat memberikan semacam debuff kepada musuh yang akan mengurangi status musuh dalam pertempuran keenam ada the prefer session mereka yang memiliki part ini merupakan karakter dengan kemampuan defensif yang kuat dan dapat melindungi tim dalam pertempuran biasa kita sebut tanker atau bisa juga disebut tumbal hahaha dan yang terakhir adalah the fertility karakter dari part ini dapat menyembuhkan teman dalam parti membuat mereka yang memiliki part ini akan selalu dibutuhkan di banyak pertempuran Hai sampai disini cukup pahamkan dengan penjelasannya oke sekarang kita akan masuk membahas mengenai elemen yang ada di Honkai Star Rail elemen disini seperti yang kalian ketahui di beberapa game lainnya elemen akan berpengaruh dari besarnya kerusakan yang masuk ke musuh yang disesuaikan dengan kelemahan dan juga ketahanan elemen musuh itu sendiri hanya saja disini aku belum dapat informasi mengenai siklus kelemahan dan ketahanan elemen dari game Honkai Star Rail ini nah apa saja elemen yang ada di Honkai Star Rail ini yuk kita bahas dalam game Honkai Star Rail total ada tujuh elemen yang tersedia yaitu physical fire ice lightning wind imaginary dan yang terakhir kuantum dari tujuh elemen ini akan memiliki ketahanan dan dan juga kelemahan dari masing-masing elemen yang ada jadi sampai disini dulu mengenai pembahasan tempat dan juga elemen yang ada di game Honkai Star Rail dan jangan lupa komen like share dan subscribe thank you semua bye bye sub indo by broth3rmax